Pemirsa, kabar gembira bagi Anda penikman kuliner olahan ayam modern. Di tengah musim penghujan kali ini, kami akan menghadirkan informasi kuliner ala Western dengan harga yang sangat terjangkau dan pastinya dengan berbagai varian rasa yang dapat kita pilih. Sanya pemirsa, informasi kali ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Tajem Berita Jember. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.go.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV di Playstore. Saya desisiana bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam. 1 TV Halo Pemirsa, kali ini saya sedang berada di Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember, tepatnya di Kalimantan Meeting Point. Nah, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkulineria di Uncle Bank, di mana Uncle Bank sendiri menyediakan menu spesial berbagai olahan ayam dengan saus modern. Langsung saja Pemirsa, kita nikmati bersama. Nah Pemirsa, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Mas, mau pesen? Iya. Mau pesen dong, Mas, disini? Oke. Menu favorit disini apa nih, Mas? Menu favorit disini ada bag gula-gula. Terus, terus apa lagi? Kemudian ada barbecue, kalau misalnya suka pedas, ya akan bisa beri spesial. Oke, saya disini pesen yang paling favorit disini, semua saya pesen ya, Mas ya. Oke. Terima kasih. Terletak di Kalimantan Meeting Point, kedai Uncle Bank ini hadir dengan berbagai menu olahan western, seperti berbagai olahan ayam dengan varian saus modern, spaghetti, piscop, dan menu milkshake. Meski terkesan modern dan high class, harga menu masakan disini sangatlah terjangkau. Dengan porsi yang disajikan cukup banyak dan letaknya yang berada di kawasan kampus, kedai ini selalu digemari oleh para pengunjung, terutama mahasiswa, baik untuk sekedar nongkrong ataupun menikmati makanan khas western. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo Mbak Noni, apa sopaka? Alhamdulillah baik. Aduh, sebuah penyak sehat ya Mbak ya, habis makan disini. Penyak! Nah ini Mbak Noni, baru beberapa kali atau sudah beberapa kali datang ke Uncle Bank ini? Udah beberapa kali karena memang menurut saya disini tuh bener-bener beda sih dari tempat-tempat yang lain Terusnya disini tuh kita tuh bisa kayak pilih-pilih menu pake nasi atau kentang seperti itu buat favoritnya Biasanya Mbak Noni kalo datang kesini dalam acara apa sih Mbak? Biasanya kekumpul-kumpul sama temen-temen, mau ngumpul ayo kita kumpul di mana di Uncle B gitu sih sama temen-temen Langganan sudah ya Mbak ya? Nah ini Mbak ada berbagai menu, disini kan banyak sekali ya menunya yang menjadi menu favorit Mbak Noni sendiri apa? Kalo aku sih sukanya sih di chicken bag-nya yang spicy, jadi itu kan emang desernya suka pedes gitu ya Oh suka banget ya Mbak ya? Nah ini Mbak menurut Mbak sebagai mahasiswa juga ya, asalnya dari mana Mbak? Jumber asli sih Oh ini berarti, disini kuliah ya? Iya kuliah Nah dengan harga-harga yang ada di Uncle Bank ini menungnya bagaimana menurut Mbak selaku mahasiswa disini? Ya kalo biasanya kan harga sesuai sama kualitas ya, kalo kita liat kualitas sama harganya sih sebenernya sih menurut saya Cukup terjang kalo menurut saya Nah ini Mbak yang terakhir mungkin ada saran untuk Uncle Bank sendiri? Mungkin buat kayak memudahkan teman-teman mahasiswa yang lain biar bisa buka cabang lah paling gak di mana di daerah apa di Tiano Tobe atau di mana gitu ya biar gampang dijangkau lah sama orang-orang Jadi berarti mendukung perkembangan asal? Iya tentu Terima kasih maaf Iya sama-sama Hai pemirsa Hai pemirsa, nah kali ini pesanan saya sudah datang pemirsa karena di Uncle Bank ini memang menyediakan berbagai menu olahan ayam dengan berbagai varian saus modern yang dapat kita pilih Dan harganya pun sangat terjangkau sekali khususnya untuk kalangan mahasiswa Nah pada kesempatan kali ini saya memesan beberapa menu favorit yang ada di sini pemirsa Jadi di sini ada chicken dengan saus bolognais ada juga dengan saus barbecue Di sini ada juga wah banana coklat Jadi di sini tidak menyediakan hanya menu makanan berat saja tetapi juga makanan ringan Di sini terlihat juga ada spaghetti dengan saus barbecue dan ada spaghetti saus tuna pedas Ini ada spicy chicken wings Nah Dan Ini yang paling favorit di sini adalah minuman ini ada coklat dan juga rasa green tea Nah langsung aja pemirsa kita nikmati bersama menu-menu yang sudah datang ini Pertama saya akan menikmati chicken dengan saus bolognais Dan jangan lupa karena di sini identik dengan daerah kampus yang ada di Jalan Kalimantan Kita tambahkan nasinya Oh iya pemirsa karena kita akan memasuki segmen makan-makan jangan lupa dilepas dulu maskernya Kita nikmati ya Kita nikmati ya Kita nikmati ya Wow Wow Hmm 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 Pemirsa meskipun disini Kakennya hanya dibanderol dengan harga Rp 17.000 saja Tetapi disini sudah lengkap sekali ya Dan rasanya sangat tidak mengecewakan Nah disini berisi berbagai menu olahan daging Dilengkapi dengan saus, sayur, dan kentak Ini dibanderol dengan harga Rp 17.000 saja Pemirsa Selanjutnya Pemirsa kita beralih ke menu selanjutnya Sama menunya chicken Tetapi yang membedakan adalah sausnya Kalau tadi kita menikmati saus bolognese Yang sekarang kita nikmati dengan saus bbq-nya Harganya pun sama dengan kisaran Rp 17.000 saja Kita coba ya Disini yang membedakan hanyalah rasa sausnya saja Nah saus bbq ini memiliki rasa yang lebih manis daripada saus bolognese Pemirsa selesai sudah Kita menikmati menu chicken ini Selanjutnya saya sangat penasaran dengan menu spicy wings disini Ini dibanderol dengan harga Rp 14.000 saja Nah disini ada beberapa potongan ayam dan paha yang sangat mungil-mungil Dan ini sangat menarik perhatian saya Sepertinya kalau saya menggunakan sendok kurang mampan Pemirsa Coba dulu ya Wah ada sausnya seperti ini Jadi pemirsa menu ayam ini sangat pas sekali untuk Anda pecinta pedas Karena lebih pedas daripada saus-saus lainnya seperti bbq dan bulu-bulu tadi Nah meskipun rasa pedasnya ini sangat nendang sekali pemirsa Namun rasa rempahnya sangat terasa disini Kita coba dengan menggunakan nasi ya Karena biasanya mahasiswa ini identik dengan nasi Pemirsa selesai sudah saya menikmati menu nasi Nanti terlalu kenyang kalau kita harus menghabiskan nasi ini ya Selanjutnya kita harus mencoba menu spaghetti Menu spaghetti yang saya pesan ada dua disini Ada dengan rasa bbq dan tuna spicy Yang pertama kita nikmati adalah dengan saus bbq Disini bisa ada lihat pemirsa Ada potongan dan marutan keju disini Dan dilengkapi dengan saus bbq yang sudah sangat menggugah selera Kita coba ya Hmm 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 Pemirsa sudah selesai saya menikmati menu spaghetti rasa bbq ini Selanjutnya setelah kita netralkan bersama minuman coklat ini Jangan lupa menikmati menu selanjutnya Nah Wow Wow Ini adalah menu spaghetti rasa tuna spicy Wah dari penampilannya sudah beda sangat berbeda ya antara kedua menu ini pemirsa Jadi kalau yang tadi terkesan lebih pedas terlihatannya Tapi hanya kelihatannya saja tidak ada unsur rasa pedas sama sekali disini Yang pedas adalah menu ini Yakni menu spaghetti tuna spicy Nah disini bisa anda lihat ada potongan cabe disini Ini Nah saja pemirsa saya sudah tidak sabar untuk menikmatinya Ini Hmm 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 Wah pemirsa ini meskipun satu menu spaghetti dengan rasa dan varian yang berbeda sangat menonjol sekali perbedaannya Dimana yang barbecue tadi ada kesan rasa manis dan tidak ada rasa pedas sama sekali Nah yang rasa tuna ini pemirsa hmm pedasnya nendang banget dan ikannya sangat terasa Ditambah lagi disini ada potongan ikan tuna Hmm 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 H Hmm Hmm Pemirsa sudah selesai saya menikmati menu-menu berat dan menu yang asin ini Jangan lupa dinetralkan kita rasanya dengan minuman ini Tugas saya selanjutnya adalah mereview makanan penutup kita pada kesempatan kali ini Nah ini dia pemirsa Ini namanya adalah coklat banana Jadi dari namanya saja adalah coklat banana Jadi ini merupakan semacam pisang goreng yang dilumuri dengan coklat seperti ini Kita coba ya rasanya Cukup terjangkau sekali dengan harga Rp12.900 kita sudah mendapatkan dua menu ini Kalau di tempat lain adalah Rp10.000 dapat satu saja Pemirsa biasanya Wah pemirsa setelah saya menikmati berbagai menu yang ada disini dan banyak sekali Ada yang makanan berat ada yang makanan ringan sampai dengan makanan penutup Ternyata ada satu menu yang kita kelewatan belum direview Nah ini merupakan minuman ala Uncle Black dan tipe atau rasa macam Kita coba ya Wah sangat lezat sekali pemirsa Kalau pemirsa datang kesini dijamin tidak akan menyesal Karena harganya cukup terjangkau dan masakannya sangat enak sekali Nah kurang lengkap rasanya nih pemirsa Kalau saya sudah makan-makan sebanyak ini Namun belum ngobrol langsung bersama owner atau pemiliknya Kita cari pemirsa Baik pemirsa kali ini saya sedang bersama owner atau pemilik Uncle Black ini Kita sahabat beliau terlebih dahulu Halo Mas Bekti apa kabar Sehat selalu ya Mas ya Ya Nah ini Mas mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa yang ada di rumah nih Mas Sejarah dari berdirinya Uncle Black ini awal mulanya bagaimana sih? Ya awal mulanya sih kita berawal dari bisnis kecil-kecilan sewaktu kuliah Jadi waktu kuliah itu kita lebih senang untuk kuliner Kebetulan kita senang kuliner saya sama istri Nah waktu itu kita ada produk lasagna Lasagna ini daging yang dibalutkan oleh pasta Kemudian disiram sama saus keju Nah waktu itu terpikir di 2019 baru kita mendirikan Uncle Black ini Jadi berarti olahan memang modern ya Mas ya? Ya kita lebih di western foodnya Makanya kita mau ngembangin pasta itu bingung sebenarnya Orang Jember ini kan kalau ngomong pasta juga jarang yang tahu Makanya kita kemas dengan ayam Karena memang harga kalau kita ngomong pasta ini sangat tinggi sekali ya Mas ya? Ya betul Karena kebanyakan image-nya teman-teman dan semua masyarakat awam itu Di pasta dan ataupun makanan yang lainnya itu mahal Cuman kita kemas disini Kita memberikan produk yang memang benar-benar berkualitas Tapi harganya ya dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa Nah dulu nanti Mas, ini kuliahnya dimana Mas kalau boleh tahu? Dulu kuliah di UNED Oh di UNED, di Jember aja ya? Hmm Nah berarti langsung setelah lulus membuka usaha baru ini Oh enggak Jadi Lulus kuliah di tahun 2014 2015 langsung merantau ke Jakarta Ya di Jakarta 4 tahun, 4,5 tahun merantau di Jakarta Ya bekerja di perusahaan, jadi karyawan Setelah itu pengen balik ke Jember lagi Memutuskan membuat usaha Ya memutuskan membuat usaha Daripada ikut karyawan-karyawan yang jelas aja Ini sebenarnya apa sih Mas? Lebih mendekatkan diri sama orang tua sebenarnya Karena orang tua itu sendirian di rumah Jadi mau enggak mau ya harus balik lagi Karena saya ajak di Jakarta pun Enggak mau hidup di sana Jadi otomatis pulang ke sini Pastinya dengan usaha ini juga dapat bermanfaat bagi orang lain yang masih ada Ya betul Betul, kita ada di sini juga ada sekitar 8 karyawan yang sudah bekerja di sini Luar biasa Menunya sih lebih ke chicken bagnya Ya chicken bagnya itu kan Kita dibilang seperti healthy food lah Karena itu kan Dada ayam Itu penuh dengan protein Kemudian karbohidratnya bisa pakai nasi Atau pakai kentang Selain itu kita juga ada sayurnya Nah dari situ Sudah masuk di lidahnya mahasiswa Ya Luar biasa dengan harga sekitar 17 ribu 17 ribu Dan komporsinya cukup banyak Ya betul Dan yang terhadap ini Harapannya untuk Pak Ngo Mek ke depan bagaimana? Harapannya sih bisa membuka cabang di mana-mana ya Ya Soalnya kita lagi proses pengurusan perizinan Agar bisa dibuka di tempat lain Baik Mas Bekti, terima kasih banyak atas waktunya Luar biasa sekali Nah pemirsa demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan Mengenai kelezatan menu-menu yang ada di Uncle Back Tepatnya di Kalimantan Meeting Point Yang ada di Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Cebar Bagi Anda yang penasaran dengan rasanya Langsung saja datang ke sini Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua Dan pastinya dapat menambah referensi kuliner Anda Dari Jember, Desi Syedna Triaparadila melaporkan Dari Jember, Desi Syedna Triaparadil